Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Pada kesempatan kali ini Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Karena masih diberikan Kesehatan Sehingga kita bisa belajar lagi bersama-sama Anak-anakku sekalian Hari ini kita akan belajar Tentang Nabi Muhammad S.A.W Panutanku Jadi kita akan meneladani Sikap percaya diri Nabi Muhammad S.A.W Sebelum belajar Marilah kita berdoa bersama-sama Agar apa yang kita pelajari Bisa bermanfaat di kemudian hari Mari berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Ya rabbal alamin Nah anak-anakku sekalian Hari ini Apa yang akan kita pelajari Yaitu Bagaimana Nabi Muhammad Bersikap Sangat percaya diri Sangat percaya dirinya Padahal apa Padahal hal yang baik Tentunya Kemudian Disini kita akan belajar Nabi Muhammad S.A.W Berpesan kepada kita Yang pertama Agar hari ini Harus lebih baik Daripada hari yang kemarin Hari esok Harus lebih baik Daripada hari ini Jadi setiap Waktu kita harus Selalu berusaha Untuk menjadi Lebih baik Kemudian Dengan iman yang kuat Nabi Muhammad S.A.W Selalu percaya diri Dalam melakukan dakwahnya Jadi ketika berdakwah Nabi Muhammad Tidak pernah malu-malu Tapi percaya diri Ketika percaya diri Maka orang akan melihat Kesungguhan kita Yang keempat Pesan Nabi Muhammad Nabi Muhammad S.A.W Selalu yakin Pada kemampuan dirinya Dalam melakukan tugas-tugasnya Sebagai utusan Allah S.W Dan yang kelima Pesannya kepada kita Nabi Muhammad S.A.W Menyuruh kita Agar selalu Percaya diri Kenapa? Karena orang-orang Yang percaya diri Selalu menghargai Kemampuan diri sendiri Orang-orang Yang percaya diri Selalu memegang Teguh pendirian Dan tidak ragu-ragu Kalau kita percaya diri Kita tidak akan Mudah terganggu Dengan hal-hal Yang sebenarnya Dan tidak harus Kita lakukan Maka apa yang Sudah menjadi Prinsip kita Itu yang akan Selalu kita Jalani Inilah pesan-pesan Nabi Muhammad Yang harus kita Pegang teguh Dan kita jalankan Selanjutnya Bagaimana cara Menunjukkan sikap Percaya diri Nah Kita perlu meneladani Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam melakukan pekerjaan Salah satu kunci Kesuksesan Dalam melakukan Suatu pekerjaan Atau perbuatan Adalah mengerjakan Adalah mengerjakannya Yang kita inginkan Daripada ketika kita Melakukan sesuatu Dengan tidak Percaya diri Maka hasilnya Bisa jadi Tidak seperti Yang kita inginkan Nah seperti itu Anak-anak sekalian Maka Yang harus Dipegang teguh Adalah Kita harus punya Sikap percaya diri Yang luar biasa Ketika Mengerjakan sesuatu Pada kesempatan Kali ini Kita akan Bernyanyi Agar apa Agar Sikap Percaya diri tersebut Tumbuh di dalam diri kita Dan kita punya Prinsip-prinsip Untuk selalu Percaya diri dalam Melakukan segala sesuatu Lagunya Ini judulnya Percaya diri Lagunya Memakai lagu Dua mata saya Didengarkan Kemudian nanti Dipraktekan ya Anak-anak Kita mulai Sama-sama Sikap Percaya diri Banyak Teman-teman Yakin Dalam hati Teguh Pendirian Bisa Coba sekali lagi Sikap Percaya diri Banyak Teman-teman Yakin Dalam hati Teguh Pendirian Sikap Percaya diri Banyak Manfaatnya Membentuk Pribadi Kuat Jiwa Raganya Lagi Sikap Percaya diri Banyak Manfaatnya Membentuk Pribadi Kuat Jiwa Raganya Kita mulai dari awal Sampai akhir Kemudian nanti Dipraktekan ya Video ini bisa kalian putar Berulang-ulang Agar Hafal lagu ini Kita ulangi dari awal Sikap Sikap Percaya diri Banyak Teman-teman Yakin Dalam hati Teguh Pendirian Sikap Percaya diri Banyak Manfaatnya Membentuk Pribadi Kuat Jiwa Raganya Nah setelah ini kalian bisa mengulang-ulangnya Sampai Sampai Hafal Ini Tugasnya adalah Nyanyikan lagu Percaya diri ini Kemudian rekam dan kirim Kalau sudah dikirim Dan Pembelajaran kita pada Kesempatan kali ini Sampai disini Kalian bisa mengulang-ulang lagunya Kalian bisa Melihat video ini dari awal sampai akhir Dengan selalu menumbuhkan sikap Percaya diri Kemudian marulah kita berdoa Doa setelah belajar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi Farduduhu ilaiya indah hajati Walatansanihi ya rabbal alamin Terima kasih anak-anak sekalian Sampai disini Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Kesehatan kita dan menjaga Keselamatan kita Wa billahi l-hidayah wa taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya